selamat menikmati 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 ini banyak pohon pisang biasanya rumahnya lontong ini banyak sekali tapi ini tadi katanya mbahnya ini disini dulu tempat dulu ini secara penerawang disini banyak arwah penasaran ya seperti mungkin dulu disini tempat pendaman bangkai-bangkai manusia pembantean di jaman gestok G30 SPKI zamannya Pak Suharto itu ya ini dia ini menyeramkan sekali tempatnya ini di tengah sawah kalau lewat sebelah yang sana itu kalau malam digembok gerbangnya sana pada saat ini YOTBS Karwangi pukul 1.46 lebih 4.6 menit dini hari disini banyak tumbuh-tumbuhan yang berkasiat lah ini ada tumbuhan liar tapi bunganya tanaman ini setahu saya bisa menurunkan kadar gula menstabilitaskan kolesterol tinggi pokoknya berkasiat bagi yang kena penyakit kencing manis atau apa bunganya tanaman ini bisa dimakan mentah-mentah atau direbus buat minuman bukan yang ini guys kalau yang ini dimakan aduh hai nanti seakan-akan mabuk melayang nanti anda nah ini banyak ini wah itu yang yang dikasih yang yang dikasih di belakangnya makam keramat Mbak Pendem ini ada bangunan tempat penandonan sampah mungkin ini tapi kok ada cerobongnya ya ini bagian belakang kalau siang atau pagi mungkin bisa lewat sini ini tadi saya menitipkan sepeda ke rumahnya seorang berasa itu tadi ya di Makam Mbak Pendem ini banyak batu-batuan kuno yang buat lantar ya di Makam Mbak Pendem ini saya akan mengetahui di Makam Mbak Pendem ini yang lebih baik di Makam Mbak Pendem ini ya ini kita akan bertanya kepada beliau nya Mbak Bambang Waluyo mungkin Mbaknya bisa menjelaskan sedikit tentang penghuni disini dan keangkaran-keangkaran disini kita akan bagaimana Mbak mohon maaf bisa sedikit ulasannya Mbak penghuninya disini apa Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya kadang-kadang kalau kita cerita tentang hal mistis atau penghuni ya semua tidak luput memang mau seseorang kalau sudah meninggal sempurna ataupun tidak dilihat dengan kekuatan batin itu disini makam yang banyak sekali kelihatannya ini waktu Gestapo mungkin ini kelihatannya Oh G30 stok ya itu kelihatannya gitu jadi banyak arwah Mbak ya yang nggak sempurna banyak disini tapi saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh lagi nanti dikira gimana ya jadi makam makam itu dunung tempat peristirahatan terakhir orang meninggal nah ini meninggalnya boleh dikatakan dipaksa ataupun tidak sempurna iya Mbak untuk penghuni yang berpengaruh disini berupa apa Mbak kalau itu kadang-kadang tergantung seseorang itu memahaminya atau mengetahuinya itu macam-macam bisa ada itu berupa seperti manusia atau ada seperti butoh ya apa butoh itu oh ada butohnya Mbak ya disini tapi di dalam makam apa di luar Mbak iya di luar ini kalau di dalam makam penghuni seperti apa Mbak entah jinnya atau gimana Mbak nah itu memang kelihatannya itu orangnya yang ngawali disini jadi nggak tempat tinggal tetap seperti orang di kampung tidak ada yang ngawali disini itu ini tapi ada cerita lain mungkin bukan Mbah yang disini kenapa dinamakan Mbah Pendem saya sendiri kurang jelas jadi ini ada tiga makam putri-putri dua termasuk anaknya eh yang sendiri yang disebut Mbah Pendem itu iya iya Mbah terima kasih Mbah atas penjelasannya Mbah iya iya TBS Karwangi kita akan melanjutkan kita melihat sumur ini yang katanya sumur Windu apakah benar ini tapi kelihatannya yang tidak ada bata kuno di dalamnya jadi saya masih tanda tanya untuk mengatakan sumur Windu ya sumur kerajaan tapi disini ada sebagian bata-bata kuno yang tertata di bawah disini di tempat ini ini panas sekali disini ini panas sekali disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih